Oke, ini game tuner pertama yang saya rilis, dan fitur-fitur yang saya tambahkan di game tuner ini tidak akan kalian dapatkan di game booster yang lain. Ada fitur game mode, ada fitur touch sampling, ada fitur bekuin aplikasi sistem, ada fitur unlock refresh rate, bahkan ada fitur game temperaturnya. Nah, semua fitur ini bisa kalian dapatkan di game tuner Magic Quick versi 1.2. Oke, setelah hampir seminggu, saya tidak kelihatan batang hidungnya. Itu bukan karena sakit, dan bukan juga karena nyari sosok si eneng yang sudah menghilang. Tapi saya rombak total game tuner Magic Quick, jadi biar bisa menyediakan fitur-fitur yang biasa kalian lihat di hape root. Tapi pas mau nyoba, ternyata baru sadar kalau hape kita itu non root. Nah, maaf banget buat membership-membership yang gak sabar nunggu rilisnya game tuner Magic Quick. Soalnya update game tuner Magic Quick itu gak sebentar. Ya, paling kurang lebih sekitar 1 mingguan lah. Ya, itu udah yang paling cepat. Lah, man, kenapa lama banget? Alah, lu cerewet. Oke, disini kan kode buat jalanin aplikasi Magic Quick itu cuma 17 baris aja kan. Dan ini sedikit banget. Nah, kalau misalkan kita buka nih ya, semua kode yang ada di dalam, nah total kodenya itu ada 505 baris. Dan semua kode-kode yang berjajar gak jelas tujuannya udah kayak masa depan ini. Ini baru di bagian satu layar aja. Nah, belum di bagian layar-layar yang lain. Contohnya di menu home, terus menu profile, terus menu fitur. Makanya update game tuner Magic Quick itu lama parah. Nah, tapi karena disini versi 1.2 itu udah dirilis. Dan kalian penasaran sama fitur apa aja yang ada di versi terbaru, langsung aja kita unggah yung. Oke, untuk step yang pertama, kalian download aja game tuner Magic Quick yang versi terbaru, yaitu versi 1.2. Linknya sudah bawa aja siapin di kolom deskripsi yung. Jadi tinggal di klik aja. Memang buat yang VIP gimana? Nah, kalau misalkan kalian udah daftar membership ataupun kalian beli di social bus, silahkan kalian download aja di situs masing-masing. Kalau misalkan untuk membership, silahkan kalian cek aja di tab komunitas. Di situ udah ada linknya. Jadi tinggal kalian download aja jom. Nah, kalau misalkan sudah selesai di download, disini kan filenya itu zip. Jadi harus kalian ekstrak dulu. Jadi file apk-nya itu ada di dalam. Nah, kalian ekstrak boleh pakai aplikasi apa aja. Contohnya pakai aplikasi Rotexplore, atau mungkin ZRship, atau pakai aplikasi yang lain. Nah, kalau misalkan sudah di ekstrak, kalian pasang aplikasi Magic Tweet-nya. Tapi kalau misalkan kalian pernah menggunakan yang versi sebelumnya, yaitu versi 1.1, kalian tinggal klik aja update. Di situ ada tulisan update. Dan kalian pasang sampai selesai jom. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian langsung aja buka. Mungkin disini tampilannya beda ya sama yang versi 1.1. Kalau misalkan di versi 1.1, kalian bakalan ngeliat ada icon switch di bagian depan untuk mengaktifkan. Tapi kalau misalkan yang versi sekarang, sebelum kalian ngasih izin Red Secure Setting lewat command shell ataupun aplikasi Breven, mau berapa kalipun kalian buka game tuner ini, pasti nggak akan bisa jom. Jadi si aplikasinya mentah lagi. Nah, sebelum kalian buka aplikasi game tuner pakai command shell, ada bagusnya, kalian baca dulu peringatan yang ada di bagian depan. Dan ini penting banget. Ya, istilah singkatnya sih, segala resiko yang mungkin terjadi, itu ditanggung sama kalian sendiri selagu pengguna. Nah, kalau misalkan kalian setuju, ya kalian tinggal hafalin aja kode yang ada di bawah sini. Soalnya kode ini kan nggak bisa di copy paste. Nah, kalian hafalin, kemudian kalian jalanin kodenya menggunakan command prompt. Ini buat yang punya komputer ataupun laptop. Atau kalau yang nggak punya, kalian bisa pakai aplikasi Breven. Nah, kalian ketik aja PM, spasi grand, spasi com.lev.magictwik, spasi android.permission.write.stripsecure.stripsetting. Nah, kemudian tekan aja enter jom. Nah, kalau misalkan muncul dua baris kode, itu artinya sukses. Nah, buat yang gagal nih ya, jalanin kode write sure setting, pastiin fitur disable monitoring yang ada di opsi pengembang itu dalam keadaan aktif, bukan non-aktif. Nah, terus kalian jalanin lagi aja kodenya. Nah, kalau bisa sudah dijalanin, sekarang kalian kembali lagi ke game tuner magic tweaknya, kemudian kalian pilih aja close. Nah, kalau misalkan sudah, kalian buka lagi game tuner magic tweaknya, dan hasilnya, peringatan di awal tadi bakalan menghilang. Dan kalian, itu udah bisa pakai semua fitur yang ada di game tuner ini jom. Nah, mungkin untuk magic tweak versi terbaru atau versi 1.2, disini masih ada beberapa fitur yang masih belum aktif atau belum bisa ditekan. Contohnya adalah uninstall magic, terus untuk situs web di bawahnya juga ini masih belum bisa ditekan. Tapi kalau misalkan untuk dashboard, disini ada add game, kalian sudah bisa milih aplikasi pihak ketiga ataupun game yang mungkin pengen kalian aktifin. Terus untuk di bagian about juga, disini sudah diisi. Dan untuk di bagian setting yang ada di atas sebelah kanan, disini masih kosong. Tapi untuk situs web resmi dari magic tweak, ini sudah aktif, tinggal kalian klik aja icon M. Disini kalian bisa ngeliat beberapa fitur atau informasi terbaru tentang magic tweak. Nah, jadi untuk fiturnya yang bisa kalian aktifin, itu ada di bagian sebelah kiri. Jadi cukup kalian klik aja garis 3 yang ada di sebelah kiri. Disini ada fitur yang bernama main tweak. Nah, disini kalian tekan aja. Nah, ini ada beberapa fitur yang mungkin bisa kalian pakai. Contohnya adalah game mode, terus touch sampling, ada disable background, ada up freezer, ada disable multitasking, ada game auto temperature, dan dns mode atau mode jaringan. Nah, settingan-settingan ini bisa kalian sesuaikan tergantung penggunaan kalian atau tergantung selera kalian. Ya, contohnya untuk game mode, disini cuma ada 2 pilihan yaitu aktif dan non-aktif. Terus untuk touch sampling, disini pilihannya 0-0 sampai ke 2-0. Kalau misalkan untuk game, kalian set ke 0-0. Kalau misalkan untuk daily, kalian set ke 1.5 atau 2.0. Terus disini ada disable background, ini buat ngurangin atau buat ngeberhentiin case yang ada di background. Jadi cocok banget buat game. Terus untuk up freezer, jadi disini kalian bisa ngehibar net atau kalian ngebekuin aplikasi sistem bahkan aplikasi pihak ketiga. Nah, disini munculnya banyak banget karena berikut aplikasi sistem. Jadi kalian pilih aja beberapa aplikasi atau mungkin semuanya, soalnya disini nggak berikut sistem Wii dan sistem Android. Jadi meskipun kalian checklist semua aplikasi yang ada di select up to freezer, HP kalian masih tetap nyala, tapi nggak akan munculin notifikasi. Jadi aplikasi yang kalian centang di fitur ini masih tetap aktif, masih tetap bisa dibuka, cuman penggunaan memori, penggunaan jaringan, dan penggunaan yang lainnya itu dikurangin. Atau kadang notifikasinya itu telat. Oke, yang selanjutnya disini ada disable multitasking. Jadi setiap kalian ngejalanin satu aplikasi, untuk aplikasi yang lain itu nggak bisa dijalanin. Jadi kalian cuma bisa ngejalanin satu aplikasi aja, kalau misalkan disable multitasking ini diaktifin. Oke, yang selanjutnya adalah game auto temperatur. Disini pilihannya adalah aktif dan non-aktif. Kalau misalkan kalian pilih aktif, suhu HP Android itu bakalan ngikutin suhu dari gamenya. Kalau misalkan gamenya berat seperti game Babaji atau game Genshin, mungkin HP kalian bakalan panas banget. Tapi kalau misalkan non-aktif, suhu HP Android itu bakalan ngikutin suhu CPU. Nah, kalau misalkan kalian bermain game ya kalian aktifin. Terus yang di bawah adalah DNS mode. Disini pilihannya ada 3, default atau ini buat ngereset, terus fast, dan speed. Nah, kalian pilih salah satu aja, diantara fast atau speed. Nah, kecepatan yang bagus di lokasi kalian itu yang mana? Tinggal kalian klik aja. Nah, untuk super rendering disini belum aktif atau belum ada isinya, jadi bisa kalian skip. Nah, Magic Tuner versi 1.2 sebenarnya sudah mendukung command line. Cuma command line disini berbeda seperti command line yang ada di aplikasi Breven. Kalau misalkan command line yang ada di aplikasi Breven, itu kan kalian bisa memasang sebuah script. Contohnya adalah device config, terus activity manager. Kalau misalkan di Magic Tweak, disini kalian cuma bisa ngecek. Contohnya ngecek dumpsys, ngecek baterai, ngecek jet ram, atau mungkin ngecek semua informasi tentang HP Android kalian. Tapi kalau misalkan HP Android kalian sudah di root, kalian cukup ketik aja so. Kemudian kalian izinkan akses super user, kalian sudah bebas bisa masang script apa aja. Jadi untuk command line disini yang udah di root, kalian bebas bisa masang apa aja. Tapi kalau misalkan belum di root, kalian cuma bisa ngecek info device aja jom. Nah, gimana untuk yang pengguna VIP? Nah, untuk pengguna VIP kalian bisa klik di bagian navigasi di bawah. Disini ada tulisan Magic VIP. Nah, disini kan ada passwordnya. Nah, kalian masukin aja password yang kalian lihat di postingan atau di mana kalian beli. Nah, passwordnya bawa aja taruh disitu. Nah, disini ada beberapa fitur. Dan fitur-fitur ini berbeda seperti fitur yang ada di main tweak. Nah, fitur pertama yaitu unlock refresh rate. Disini unlock refresh rate-nya itu dari 60Hz sampai ke 120Hz. Dan HP kalian harus mendukung sampai ke 120Hz. Kalau misalkan pengen pakai fitur yang 120Hz. Kalau HP-nya mentok 60Hz ya kalian cuma dapat 60Hz. Terus yang kedua disini rendering angel. Dan rendering angel disaat kalian klik bakal milih aplikasi ataupun game yang kalian mainin. Nah, disini kan ada tulisan crash for some apps. Soalnya rendering angel itu bisa menyebabkan crash atau tertutup paksa. Kalau misalkan si game ataupun si aplikasinya itu nggak mendukung rendering angel. Dan fitur ini cuma bisa mendukung untuk Android 13 dan Android 14. Terus yang ketiga disini ada custom magic FS stream. Ini udah pernah bawa aja bahas sebelumnya. Tinggal kalian klik aja. Terus kalian tinggal pilih mau di trim setiap 3 jam, setiap 6 jam, setiap 12 jam, atau 24 jam. Cukup kalian pilih aja fiturnya salah satu. Terus di bawah ada CPU responsif. Nah, kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur ini. HP kalian itu bakalan lebih respon lagi CPU-nya. Makanya disini bawa aja tulis ini bisa menyebabkan HP panas dan penggunaan baterai yang cepat habis. Nah, fitur ini sengaja bawa aja adain di Magic Tweak. Soalnya hampir sebagian user sabun itu bermain game. Terus yang di bawahnya adalah custom game S-DOS dan RAM Management. Nah, untuk dua fitur ini ya sesuai selera kalian. Mau diaktifin atau nggak. Intinya sih, kalau misalkan fitur ini diaktifin, HP kalian bakalan sedikit lambat. Oke, jadi hanya segitu aja. Fitur yang bisa bawa aja jelasin. Dan kalau misalkan kalian pengen ngehapus, ya sebenarnya sih kalian cukup balikin aja semua settingan ke awal. Contohnya, misalkan kalian pakai yang 120 dan kalian pengen balikin ke awal, ya kalian tinggal klik aja 60. Soalnya dasarnya HP itu cuma 60Hz. Atau mungkin untuk fitur-fitur yang lain, kalian pilih aja unaktifed. Yang artinya nonaktif. Nah, itu cara menghapusnya. Nah, selanjutnya ya tinggal kalian hapus data Magic Tweak-nya dan kalian hapus aplikasinya. Simple kan? Nah, kalau misalkan buat yang ngalamin error atau bug di Magic Tuner versi 1.2 atau versi terbaru, silahkan kalian kirimkan aja error-nya apa, terus device-nya apa, versi Android-nya berapa, dan kalian kirimkan lewat Gmail. Nanti Gmail-nya bawa aja taruh di deskripsi. Jum. Sub indo by broth3rmax